Kepada semua teman yang berkarya di pengawasan dan yang berkecimpung dalam bidang keteknik sipilan, izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini, mari kita bahas bersama tentang audit penerangan jalan umum, khususnya permasalahan yang sering muncul pada saat pelaksanaan pengadaan dan pemasangan PJU. Dan kondisi ini berada di Provinsi Jawa Tengah. Karena paket pekerjaan PJU dapat dipastikan melalui tender oleh pokja pemilihan, maka auditor sebaiknya pada kesempatan ini berprasangka positif terhadap penyusunan HPS-nya dan proses lelangnya. Akhirnya kita akan dapat lebih fokus pada spesifikasi teknis terhadap komponen PJU. Dan mari kita mulai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang kita awali dengan pengenalan aksesoris penerangan jalan umum. Pada saat auditor berada di lokasi pekerjaan, mempunyai kewajiban memberi penjelasan kepada yang terutama adalah penyedia konsultan pengawas dan pengawas lapangan, serta PPTK. Kita harus menyampaikan tujuan kita melakukan pemeriksaan dan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dalam arti pada saat pengecekan atau pada saat peninjauan lapangan yang terkait wajib berada di lokasi pekerjaan. Oke, sebelum Bapak Ibu ke lokasi pekerjaan, sebaiknya meminjam hat dokumen berupa satu dokumen kontrak yang isinya meliputi surat perjanjian, surat penunjukan pemenang lelang, surat penawaran adendum dokumen lelang. Bila ada syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak, spesifikasi teknis, gambar perencanaan, daftar kuantitas, dan harga yang telah diisi hasil penawarannya. Yang terakhir, mengenai dokumen lain yang tercantum dalam data kontrak pembentuk bagian dari kontrak. Dan mengenai spesifikasi teknis, secara umum ada dua bagian, yaitu spesifikasi hasil akhir, kualitas terutama, dan kuantitas harus sesuai dengan perencanaan. Maupun asbildrawing-nya, dan juga spesifikasi metode kerja, itu harus ditaati. Biasanya tersurat dalam AHSP, Permen PU 28 2016, tersurat mengenai metode kerja. Merupakan bagian daripada spesifikasi teknis. Yang kedua, asbildrawing, SK kepemilikan jalan. Siapa tahu penempalan titik-titik PGU di luar lokasi kepemilikan jalan. Dan mengenai dukungan pabrik, wajib ada, karena untuk mempercepat proses pemeriksaan di lapangan. Jaminan kualitas, berupa sertifikat garansi, sertifikat galvanis, coating tarat, dan coating finishing, itu ada di sertifikat galvanis. Mengenai ketebalan tiang, tugonannya, dan juga garansi pabrik, jaminan 10 tahun atau 15 tahun. Lanjut, yang kedua, meminta soft copy, dokumen penawaran berupa RAB dan AHSP-nya, dan juga metode kerja yang dilakukan. Dokumen penawaran merupakan dokumen yang di-upload di ULP, POJA Pemilihan. Juga meminta backup kualitas, format Excel, MC0 dan MC100. Soft copy-nya diminta. Backup kualitas, hasil laboratorium teknis terakreditasi. Bukan hanya alat lab-nya yang terkalibrasi, namun lab yang terakreditasi. Dokumentasi pelaksanaan, format JPG. Bukan hanya yang digunakan untuk lampiran pembayaran, 0,50-100, tapi dokumentasi pelaksanaan. Lanjut, dan pada saat Bapak-Ibu ke lapangan, juga harus sudah membawa style dari apa yang akan kita lihat di lapangan. Tiang oktokonal 7 meter, tipe bisplit, harus tahan karat dan tidak mudah kropos. Seperti tadi, harus ada jaminan coating karat dan coating finishing. Ketebalan minimal 2,8. Ini juga masuk di dalam garansi atau jaminan pabrik. Mengenai kabel, ada dua tipe. LVTC 2x10 untuk kabel udara dan NYY 2x2,5 mm persegi untuk panel kontrol ke jaringan udara dan sambungan instalasi ke lampu. Lanjut, ya ini mengenai tel dari fondasi. Menggunakan angker 19 mm, ada 4 buah. Dan yang jelas, anti karat. Menggunakan hodip, corbeton harus dilampiri juga dengan hasil lab puratrum teknis. Untuk besi, juga melampirkan hasil uji tarik besi dari lab teknis. Di sini Bapak-Ibu perlu mencermati bahwa di posisi bawah ada lantai kerja 5 cm dan urukan pasir 5 cm. Dalam dokumentasi, kalau tidak kelihatan, ya terpaksa ada penggalian di sisi fondasi tersebut. Hanya sampel saja. Mengenai mututon K250 perlu Bapak-Ibu cermati. Karena biasanya kalau pelaksanaan seperti ini, berarti pelaksanaan manual. Dalam arti, pengecoran di lokasi pekerjaan. Sangat rawan penyimpangan terhadap kualitas motor. Selanjut, tipe yang kedua. Yang tadi 7 meter, sekarang 9 meter. Mempunyai ketebalan tiang otokunal. Platnya 2,8 mm sama. Kabel, pengurahan kabel sama. Dan lanjut, untuk detail daripada fundasi juga masih sama dengan yang tipe 7 meter. Tipe yang C, 9 meter. Mempunyai ketebalan tiang 3 mm. Yang tadi 2,8 mm, 3 mm. Tapi untuk perkabelan sama semua. Dan dalam video Rivan, ternyata untuk semua pemasangan tipe C mempunyai kesalahan arah lampunya. Dia tidak menyorot ke badan jalan, tapi menyorot ke depan. Dan lanjut, untuk detail fundasi juga masih sama. Pak Ibu cukup melihat hasil laboratorium teknis untuk baja tulangan betonnya. Apakah telah dimasukkan dalam backup kuantitas dalam perhitungan berat besi atau pendurung. Sekarang kita menuju ke kelelalian pada saat pelaksanaan. Contoh perhitungan saat ini menggunakan PJU tenaga surya. Memang dalam slide depan, PJU bukan tipe tenaga surya. Tapi dalam contoh perhitungan akan lebih mempermudah penggambarannya. Kita gunakan PJU tenaga surya. Terkait dengan konten pada part 1 dan 2, besi beton telah dilakukan uji laboratorium teknis. Hasilnya telah digunakan untuk menghitung berat besi masuk dalam backup kuantitas. Dan mutu beton K250 telah dilakukan uji laboratorium teknis dan telah masuk dalam backup kuantitas pekerjaan. Oke, kita lanjut. Ya, ini contoh dari pengujian kuat tarik baja tulangan. Kami mohon untuk tahun 2021, auditor dapat menyampaikan untuk pengujian laboratorium teknis agar menggunakan lab teknis yang telah terakreditasi. Bukan hanya alatnya yang dikalibrasi. Berhitungan berat, hasil berhitungan berat per panjang besi beton akan dimasukkan dalam backup kuantitas. Ini yang Bapak-Ibu cermati, berat per panjangnya. Karena akan menentukan tonase dari baja penggunaan baja tulangan. Lanjut. Oke, ini gambaran PJU tenaga surya. Kita mencermati penggunaan kabel. Fokus pada penggunaan kabel pada titik A, posisi lampu. Titik B untuk solar panelnya. Titik C adalah pok daripada baterai atau aki. Dan D adalah posisi cabang perhitungan penggunaan kabel ke kanan dan lurus. Oke, menuju ke perhitungan. Kelebihan panjang kabel NJJ 2x2,5 mm panjang. B ke C merupakan dari solar panel ke box baterai. 2 meter panjang C yang di dalam box baterainya sendiri adalah 30 cm. Panjang dari titik lampu ke box kontrol diperhitungkan 4,5 meter. Dan panjang knockdown ke pertemuan diperkirakan 2 meter. Yang perlu Bapak-Ibu cermati adalah mengenai panjang penggunaan kabel-kabel ini. Kalau bisa, ada pengukuran di lokasi pekerjaan. Monggo, caranya kita serahkan masing-masing. Jadi, total penggunaan kabel NJJ tersebut untuk satu tiang adalah 8,8 meter. Misal, semua tiang ada 459. Akhirnya, penggunaan kabel 4039,2 meter. Dalam RAB, tersurat dan dibayar 5.508. Maka, terjadi kelebihan penggunaan kabel sepanjang 1.468,8 meter. Akhirnya, ada kelebihan bayar sebesar Rp28.274,400. Semestinya dikembalikan perkas daerah. Kita lanjut. Ini kita bicara mengenai knockdown sistem. Dalam foto di sebelah menggunakan dua line. Ini hal yang tidak wajar. Pada saat itu, dia menyampaikan bahwa pemasangan dua line untuk antisipasi saat terjadi kerusahaan koneksi atas hal yang tidak diprediksi. Tapi, Bapak-Ibu bisa melihat dalam RAB-nya dan backup kuantitas perhitungan kabelnya. Alasan itu akan bisa terbantakan pada RAB dan backup kuantitas penggunaan kabel NJJ-205. Akhirnya, kita simpungkan bahwa penggunaan kabel untuk knockdown sampai dua line hal yang tidak wajar. Ya, ini Bapak-Ibu bisa melihat pemasangan kabel yang benar. Cukup satu line. Memang dibutuhkan hanya satu line. Dan posisi MCB harus bisa menempel pada posisinya. Tidak gemantung seperti ini. Bapak-Ibu perhatikan. Dia harus bisa menempel pada posisinya. Oke, kita lanjut. Ya, ini sekarang penggunaan ARDE atau kabel GROUND. Seharusnya dia menggunakan kabel kembaga BC 6mm. Tapi, ini hanya menggunakan kabel tunggal 3,3mm. Berarti, ada kesalahan di sini. Dan, wajib diganti. Bukan diperhitungan dalam pembayaran. Karena, untuk menyempurnakan sistem aliran listrik yang masuk ke bumi. Seandainya ada tegangan yang mendadak. Oke, Bapak-Ibu bisa melihat. Yang di lain tempat, malah menggunakan kabel tunggal 1,5mm yang terlindungi PVC. Ini, wajib diganti. Dan, yang utama adalah untuk GROUND COPPER ROOT 5.8 IN dari tembaga. Dan, sering yang dipasang adalah besi beton. Maka, tidak ada fungsinya kalau yang dipasang besi beton. Maka, wajib diganti menggunakan GROUND COPPER ROOT dari tembaga diameter 5.8 IN. Nah, yang berpengaruh terhadap keawetan dari instalasi PCU. Lanjut. Ya, setelah kita uji, ternyata kabel tembaganya hanya 3,3mm. Yang harusnya 5.8 IN. Dan, untuk GROUND COPPER ROOT-nya, ini tertanam. Kita lanjut. Ya, ini adalah POC PANEL CONTROL. Terbuat dari plat besi tebal minimal 1 komodo sampai 2mm. Bahan terbuat dari plat baja dengan kaca transparan, standar SNI. Bapak-Ibu cukup meminta garansi standar SNI-nya dan ketebalan platnya. Juga mengenai ukuran, perlu dicocokkan dengan spesifikasi teknisnya. Kita lanjut. Ternyata, kabel NJU 2x2,5mm ada 2 tipe. Tipe SNI dan non-SNI. Bapak-Ibu harus bisa membedakan. Di sini, Bapak-Ibu bisa melihat, ini adalah tipe SNI. Mempunyai tulisan yang jelas dan sepanjang kabel tertera tulisan-tulisan tersebut. Juga mengenai standar kabelnya, LMK, tersurat dalam kabelnya. Sekarang kita lanjut. Ya, ini Bapak-Ibu sudah saya carikan mengenai kabel non-SNI. Tidak ada tulisan dan tidak jelas. Cara mengujinya, yang perlu Bapak-Ibu lakukan adalah buka karet pelindung kabel. Ambil tembaga penghantar aliran listriknya dan lakukan pembakaran atau pengeroan. Di situ, nanti akan Bapak-Ibu lihat warna dari tembaga tersebut akan berubah menjadi putih atau tetap seperti tembaga. Kalau berubah menjadi putih, maka kewajian Bapak-Ibu adalah untuk meminta untuk diganti. Dan seandainya ada bantahan dari penyedia, alangkah bijaksananya kalau kabel tersebut dimasukkan ke ujilet keaslian SNI-nya. Hasilnya untuk menentukan ganti apa tidak kabel tersebut. Kita lanjut sekarang ke tiang PJU. Bapak-Ibu tidak perlu melakukan pengukuran ketebalan. Di sini Bapak-Ibu cukup meminta garansi yang tersurat dalam spesifikasi badan. Garansi dari galvanisnya juga ketebalan pipanya. Tidak masih mengenai tiang PJU, tapi ini tipe yang C9. Yang ternyata setelah dipasang, lampunya tidak menyorot ke badan jalan. Ya, proses pemasangan tiang PJU. Keberhasilan dari proses pemasangan tergantung ketelitian terhadap pemasangan kondasi. Kalau setting dalam pembersihan kondasi tidak tepat, maka akan kesulitan dalam pemasangannya. Proses penarikan kabel. Biasanya antara tiang 50 meter, namun tergantung lokasi dan tergantung spek teknisnya. Ya, saya katakan tadi pemasangan tipe C9 yang ternyata mengarah ke luar dari badan jalan. Namun telah berakhirnya pemeriksaan, telah dilakukan perbaikan. Oke, sekarang kita mencermati isi komponen box panel kontrol. Di dalam box panel kontrol, yang utama adalah harus ada kontraktor. Bapak-Ibu bisa meminta garansi replacement 1 tahun, surat dukungan pabrik, surat jaminan keaslian produk, dan mengenai merek. Juga Bapak-Ibu bisa melihat di dalam spek teknisnya yang disyaratkan menggunakan merek apa. Dan yang terpasang, ada kesamaan atau tidak. Yang kedua mengenai timer digital, juga sama. Harus melampirkan surat dukungan pabrikan, distributor resmi, surat jaminan keaslian produk, surat garansi 1 tahun replacement, dan mengenai merek. Bapak-Ibu bisa mencocokkan dengan spek teknis. Nah, lanjutkan. Yang terakhir adalah mengenai MCB, Miniatur Circuit Breaker. Biasanya yang tertulis di MCB tersebut adalah merupakan ampere-nya. Menggunakan 6 ampere, 10 ampere, atau ini 16 ampere. Ini juga harus ada memiliki standar ISO dari PLN dan LMK. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Kita lanjut ke contoh perhitungan atas kelalean saat pelaksanaan video. Di sini, saya menggunakan rumus yang tidak dapat diganggu-gugat. Dalam arti, kita hanya menggunakan. Tidak perlu mencari asa-usul dari mana rumus tersebut. Adalah ini rumus mencari ketinggian atau kedalaman dari fondasi yang tertutup tanah. Alfa, posisi datar adalah pada posisi miring, posisi depan. Rumus sinus, cosinus, tangan adalah suatu rumus yang patent. Untuk mencari alfanya menggunakan arkes, cukup digunakan saja. Kita lanjut ke permasalahan setelah kita lakukan samping di lapangan. Dalam video di depan, kami melakukan pengecekan kedalaman fondasi menggunakan besi T yang kita tusuk sampai mengenai ujung dari fondasi. Akhirnya, yang kita ketahui adalah posisi kemiripan panjang miring dan panjang datar. Padahal kita akan mencari ketinggian CP. Oke, kita mulai. Setelah kita melakukan penusuhan menggunakan besi T, kita akan mengetahui panjang AB. B, yaitu misal kita tetapkan 75 cm. Lalu panjang datarnya, atau disebut pada, kita tetapkan 40 cm. Pada tahap awal, kita harus bisa mengetahui alfa atau sudut kemiringan. Karena yang diketahui adalah sisi miring dan datar, maka kita menggunakan rumus cosinus alfa sama dengan pada dibagi miring. Cosinus alfa sama dengan padanya 40 cm, miringnya 70 cm. Akhirnya, cosinus alfa ketemu 0,533. Dan alfa ketemu 57,79. Menggunakan alfa sama dengan arkes cosinus 0,533. Ketemu 57,79. Akhirnya, kita mempunyai tiga angka. Yaitu posisi datar 40 cm, posisi miringnya 75 cm, dan alfanya 57,79. Sekarang, kita akan mencari posisi tegaknya. Karena posisi tegak adalah merupakan depan, maka kita menggunakan rumus sinus alfa sama dengan depan per miring. Alfa sudah kita ketahui, depannya kita cari, miringnya kita ketahui. Akhirnya, depan sama dengan sinus alfa dikalikan 75. Depan ketemu ketinggian 63,45 cm. Jadi, ketinggian fundasi yang ketutup tanah adalah 63,45 cm. Ini adalah rumus-rumus yang ada di kalpator. Saya yakin Bapak-Ibu bisa mencobanya sendiri. Kita lanjut. Ya, ini fundasi aswilidroin. Tadi ketemu, ketinggian adalah 63,45 cm. Padahal di sini, dalam aswilidroin, ketinggiannya adalah 90 cm. Yang tertanam tanah adalah 90 cm. Ini ada urukan sirtu. Kalau memang ada urukan sirtu, maka tadi di dalam video di depan, kita melakukan pengeduan atau pembuktian bahwa urukan sirtu betul-betul dikerjakan atau tidak. Karena pada saat itu, kita tidak mendapatkan dokumentasi urukan sirtunya. Lanjut. Dalam perhitungan tadi, dalam perhitungan tadi, ketinggiannya 63,45 cm ditambah 20 cm. Cor beton di atas tanah, akhirnya ketemu angka 83,45 cm. Kita bulatkan menjadi 85 cm. Dalam aswilidroin, ketinggiannya 110, dikurangnya 85, tinggal masih ada kekurangan volume beton dengan tinggi 25 cm. Kita coba untuk menghitung. Dalam hal Bapak Ibu, melakukan uji, jangan hanya satu titik. Gunakan kesepakatan bersama. Di sini kami menggunakan, misal menggunakan 10 titik dengan hasil yang sama, yaitu mempunyai ketinggian fundasi yang ketutup tanah adalah 63,45 cm. Akhirnya, dalam 10 titik itu mempunyai kekurangan 25 cm rata-rapanya. Ini seharusnya 65 cm, bukan 75 cm. Karena ini hanya merupakan contoh untuk menghitung. Kita anggap tidak ada perbedaan dengan hasil ukur tadi. Jadi, setelah kita hitung, volume beton sesuai aswilidroin adalah 0,45 kb per buah. Dan setelah kita hitung dengan hasil ukur tadi, 0,36 kb per buah. Sehingga ada selisih 36.146,38 per unit GPU fundasinya. Akhirnya, kita lari ke RAB. Di sini RAB-nya untuk 1 unit fundasi GPU. Tadi untuk fundasi ada selisih 36.000. Ya, ini 1 unitnya 36.146. Kita masukkan 36.146. Ini juga seharusnya K-nya K-250. Tapi ini tertulis 150. Untuk penggunaan bekesting, dia memasukkan keseluruhan menggunakan bekesting. Padahal yang di bekesting hanya cuman ketinggian 20 cm. Bekesting, bekesting mulai. Bekesting ini. Untuk bekesting. Bekesting, dia menghitung keseluruhan ada bekesting. Padahal yang ada hanya 20 cm. Di permukaan tanah. Besi. Besi menghitung 18,89. Ternyata dia menggunakan berat besi SNI. Dan ini merupakan hasil lab. Untuk pesteran tidak dilaksanakan. Cat tembok juga tidak dilaksanakan. Untuk galian tanah ada selisih. Karena ada selisih tadi. Ketinggian yang harusnya 110. Dipasang 85. Akhirnya total dari 1 fundasi. Ada 278.335.68. Maka untuk keseluruhannya. Misal ada 225 unit JPU. Dikalikan 278.335.8. Ada pengembalian 62.625.526. Akhirnya. Kelalaian sampai dengan tahun 2020. Tidak boleh ada lagi di tahun 2021. Seperti dalam video. Dan mari. Apik saling mengungkap. Kelalaian pelaksanaan di daerah masing-masing. Sebagai sarana mitigasi. Bukan pencemaran. Karena dengan pengunggapan seperti ini. Saya yakin. Pengendalian secara alam akan terjadi. Dan masyarakat luas. Akan ikut juga mengawasinya. Dan semoga. Sajian ini dapat menginspirasi. Teman-teman apib se-Indonesia. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.